Sudah, ya tadi feedback ya Ya baik Saya mungkin hanya menyampaikan dua hal ya Pak Andi tadi juga sudah banyak menyinggung tentang prinsip-prinsip Kristen Dan sekarang saya akan membuka Alkitab dulu Ya mungkin saya tinggal sebentar ya Ini masih ada sedikit kendala sebentar ya, tidak lama Ya sambil menunggu Pak Pendeta Muriwali masuk Saya tambahkan lagi bahwa Kasusnya sudah bergulir di Kejaksaan Dan Ibu Hana, sementara ini wajib lapor di Kejaksaan Demikian info yang bisa kita sampaikan Ya baik, saya lanjut ya Ya saya ingin menyampaikan dua hal Yang pertama mengenai dasar Alkitab Untuk melihat permasalahan semacam ini Lalu yang kedua nanti saya akan Coba membicarakan kasus Bu Hana ini dari dua Dari perspektif dua belah pihak ya Yang pertama dari sisi Bu Hana sendiri Lalu yang kedua dari sisi pelapor Ya saya akan membaca 1 Korintus 6 Ayat 1 dan seterusnya Apa suara saya jelas Pak Patar ya? Jelas ya? Jelas Pak, jelas Ya baik 1 Korintus 6 Ayat 1 dan seterusnya Apakah ada seorang di antara kamu Yang jika berselisih dengan orang lain Berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar Dan bukan pada orang-orang kudus Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu Tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari Sekalipun demikian jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa Kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat Hal ini ku katakan untuk memalukan kamu Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat Yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain Dan justru pada orang-orang yang tidak percaya Adanya saja perkara di antara kamu Yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan Ya saya membaca sampai disini saja ya saudara ya Jadi yang pertama Paulus disini mengkritik jemaat di Korintus Yang mencoba berusaha menyelesaikan perkara-perkara mereka ya Ya mungkin perkara-perkara termasuk mungkin ya Adanya ketersinggungan ya Adanya ketidaknyamanan Yang mungkin dalam konteks kita sekarang itu Masuk dalam ranah pelanggaran UU ITE ya Seperti itu Nah Paulus menegur mereka ya Karena mereka berusaha mencari Penyelesaian masalah-masalah ya Atau mencari semacam keadilan bagi masalah-masalah mereka Dari orang-orang luar Orang-orang yang tidak beriman Dan Paulus menegur mereka Dan mengatakan Tidak ada diantara kamu Yang berhikmat ya Yang bisa menyelesaikan perkara-perkara saudara-saudaranya sendiri ya Ya jangan Mencari keadilan pada orang-orang yang Di luar sana begitu ya Orang yang di luar sana ya Yang sebetulnya tidak percaya begitu ya Saya tidak mengatakan bahwa Kalau seseorang lapor polisi Maka Mereka semua pasti tidak percaya ya Karena ada juga orang polisi orang percaya ya Ya ada juga organ pemerintah ya Pejabat pemerintah yang merupakan orang percaya Tetapi pada prinsipnya disini Paulus sedang menegaskan Kalau kita mempunyai masalah itu Selesaikan sendiri Ya sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab Perselisihan macam apa saja Itu bisa diselesaikan sendiri Gereja mempunyai organ sendiri Untuk menyelesaikan itu Kalau gereja presbiterian Seperti gereja reform Itu ada majelis Ada kemajelisan gereja Nah majelis inilah yang menyelesaikan Masalah-masalah yang ada Juga majelis bersama pendeta maksudnya Karena dalam sistem presbiterian Pendeta juga adalah bagian dari kemajelisan itu Ya Jadi majelis gereja bisa menyelesaikan itu Ada berapa kepala majelis ya Ada berapa pemikiran Dan kalau mereka betul-betul adalah penatua ya Perhatikan istilah penatua ya Orang yang ditua Yang sudah cukup umur Matang, bijaksana begitu Ada berapa kepala, ada berapa bijaksana Masa menyelesaikan satu perkara sepele Tidak bisa ya Jangankan Maksud saya bukan hanya perkara sepele Perkara berat pun bisa diselesaikan Jangan saya kira tidak sulit Karena prinsip Alkitab ada Dan ada kepala-kepala yang berpikir Ya Pemimpin-pemimpin di gereja yang bisa menyelesaikan itu Ya seumpamanya Dua orang yang berselisih ini adalah Bagian dari pelayanan saya Maka saya sendiri akan menyelesaikan Masalah mereka tidak perlu lapor polisi Ya jadi ini prinsip Alkitab jelas sekali ya Tidak usah mencari keadilan di luar sana Selesaikan saja Sendiri Ya seperti itu ya Lalu Yang menjadi sorotan saya yang berikut adalah Adanya saja perkara diantara kamu Yang seseorang terhadap yang lain Telah merupakan kekalahan bagi kamu Nah maksudnya Paulus disini begini Kamu bikin masalah saja Kalau ada masalah saja diantara kamu Itu sudah kekalahan itu sebetulnya Ya itu saja sudah salah ya Nah ditambah lagi Masalah-masalah ini dibawa keluar Diselesaikan di luar ya Tentu tidak pakai prinsip-prinsip Alkitab disana ya Nah maka Ini kekalahannya dobel ya Dobel ya Jadi adanya masalah saja itu Sudah merupakan kekalahan Kata Paulus Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan Nah sama seperti Pak Andi Halim tadi Bagi saya ini untuk dua pihak ini Mengenai ini Ya Yang melapor Melapor karena merasa dirugikan Tapi mengapa Bu Hana Dilaporkan Oleh pelapor Karena Bu Hana sendiri Merasa dirugikan oleh pelapor Maka dia mengkritik Tanpa mengetahui Dengan jelas Itu Undang-undang ITE itu Seharusnya seperti apa Maka mengkritik di media sosial Karena merasa dirugikan oleh si pelapor Ya Jadi dua-duanya sama-sama saling merasa dirugikan Tetapi Paulus disini berkata apa Ya Untuk orang Kristen itu Mengapa kamu tidak lebih suka Menderita ketidakadilan Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan Mengapa mau untung terus Mengapa mau menang terus Mengapa mau di atas terus Begitu ya Mengapa tidak mau sedikit saja Dihina dilecehkan Toh Tuhan Dan juruslamat kita Yesus Kristus itu Dihina sedemikian rupa Dilecehkan sedemikian rupa Dipukuli Direndahkan Sedemikian rupa Karena dosa-dosa kita Nah kalau Tuhan dan juruslamat kita saja Seperti itu Maka Kita tidak boleh lebih Daripada Tuhan dan juruslamat kita Tuhan kita rela mendalita Bahkan Dalam melakukan pelayanan saja Terhadap murid-murid Terhadap kita semua Dan itu contohnya Ketika Yesus melayani para murid Membungkukan diri Mencuci kaki para murid Membersihkan kaki mereka Ya Itu sebagai bentuk Kerendahan hati Yang luar biasa Dari sang juruslamat Nah Yesus rela Serela-relanya Bagaimana kita Tidak mau rugi sedikitpun Bagaimana kita Dapat ketidak ada yang sedikit Eh saya polisikan Atau Saya maki-maki dia Saya ajar dia Karena saya benci sama dia Nah ini Tidak benar ya Saudara ya Nah maka ini Teguran keras Dari firman Tuhan ya Yang ditulis oleh Rasul Paulus Kita Seyogdiannya Menurut saya Bu Hana Juga si pelapor ya Orang yang melapor itu Harus sama-sama Saling merendahkan diri Selesaikan ini Dengan cara Kristen Jangan cara saling mengampuni Saling mengasihi Ketemu Kan ada sama-sama Di Minahasa sana ya Ada sama-sama di Manado Tidak jauh ya Ya Tinggal ketemu Selesaikan masalah Sudah tidak perlu Diurus polisi Ini kan urusan Interen gereja Ya Ini urusan bahkan Antara sesama pendeta ya Ini kalau masih jemaat Masih kita paham lah Ya ini sesama pendeta ini Yang satu melaporkan Ke polisi Sama yang Sama juga dalam Kasus Patris dulu Makanya kami Menentang keras Itu Pastor Andy Simon itu Melaporkan Patris Nah kalau Patris juga Hamba Tuhan Ya dipenjarakan Ini pendeta mempenjarakan Sesama hamba Tuhan Ini presiden buruk Bagi Pelayanan Kristen Nanti lama-kelamaan Nggak suka sedikit aja Penjarakan dia Penjarakan MBM Kalau saya sih Siap dipenjara Cuma you harus Ada alasan jelas Untuk mempenjarakan saya Tidak segampang itu Mempenjarakan saya Kalau engkau Tidak ada alasan jelas Bagaimana bisa mempenjarakan saya Ya Jadi Kalau sampai seorang pendeta Mempenjarakan seorang pendeta lain Ini presiden buruk Bagi ke Kristen Bukan hanya GPDI Saya kira ini Karena kasus ada di GPDI ya Ya bukan GPDI keseluruhan ya GPDI Sulawesi Utara ya Tapi ini menjadi contoh buruk Bagi seluruh gereja Ya Di reform pun bisa saja Nanti ya Tapi saya harap di reform Tidak ada ya Seperti itu ya Main lapor polisi Main ini Apa namanya Main Selesaikan di Pengadilan Penjarakan orang Dan lain sebagainya Nah selanjutnya Masalah Patris Dulu kan seperti itu Tapi akhirnya Pastor Andy Simon kan Sadar sendiri juga Sadar sendiri Akhirnya cabut laporan sendiri Dan Patris Kemudian bebas Mereka berdamai Hubungan sudah baik Nah itu kan Seharusnya seperti itu Ya Seharusnya seperti itu Nah Kalau Pastor Andy Simon Dan Patris Bisa baikan kembali Tanpa melalui Jalur Pengadilan Saya kira Kasus Buhana Ini pun bisa Ya Sangat bisa Kecuali tidak mau Membaca Teks Alkitab Yang saya Bahas ini tadi ya Kalau memang Mau mengeraskan hati ya Mau Terus Pakai cara Polisi Dan pengadilan Ya memang Gak bisa Gak ada jalan Tapi kalau kita Mau selesaikan Dengan cara Kristen Maka selalu ada jalan Karena Alkitab ini Sudah memberikan Prinsip-prinsip Yang sangat-sangat Jelas ya Prinsip-prinsip Yang sangat-sangat Fundamental Untuk kehidupan kita Bahkan dalam kehidupan Yang sangat praktis Itu semua ada Prinsipnya Di dalam Alkitab Ya Seperti itu ya Penjelasan saya Mengenai Naskah Atau Teks ini tadi Saya masuk Ke dalam bagian yang Kedua sekarang Saya tidak melihat Ya Kalau sampai Pelapor ini Memenjarakan Bu Hana Yang notabene Bu Hana ini Masih punya anak kecil Umur 7 tahun ya Walaupun Satu orang Sudah bekerja ya Lalu Pendeta Hana ini Masuk Penjara Lalu Itu akan Berujung Kepada Kemenangan Dan Pemuliaan Ya Saya pakai istilah Pemuliaan Atau Glorification Ya Daripada pelapor Saya tidak melihat itu Justru Ini mungkin Seperti yang Pak Andi Halim Tadi katakan Bisa jadi Bumerang nanti Bumerang bagi pelapor Ya Jadi bagi saya Kalau lanjut pun Di pengadilan Ya Sudah masuk pengadilan Seorang pendeta Masuk penjara Oleh seorang pendeta Yang lain Ya Apa Zaman kita Sekarang ini Mengizinkan itu Terjadi begitu saja Ya Ya Saya kok tidak melihat Seperti itu ya Zaman kita Terlalu kompleks Sekarang ya Kita mau buat Apa saja Orang kritik Mau buat Apa saja Orang maki-maki Saya ini Orang yang Sangat kenyang Sekali di Maki-maki Maka saya sudah Wajar sekali Itu merasa Yuk maki saya Tidakkan saya Polisikan Yuk Apa nelai Saya akan saya Sedemikkan rupa Maki-maki Saya bilang Saya apa saja Dulu orang Golongan yang Dianggap Orang-orang liberal Ya Yang dianggap Saya katakan Karena Mendefinisikan liberalisme Sekarang agak sulit Di era postmodernism Ya Golongan yang biasa Dianggap liberal itu Memaki saya itu Dengan sangat-sangat Vulgar Itu Di facebook Ya Saya screenshot itu Makiannya itu Kalau saya laporkan Ke polisi itu Pasti masuk penjara Pasti masuk penjara Dulu juga dari Golongan itu Yang Mengatakan itu Ala mayor Ala binor Itu Laporkan saya ke polisi Mau melaporkan Saya ke polisi Ya Tapi Tidak jadi Lalu Kemudian Saya dimaki-maki Wah Pak Esra Soru itu tahu Katanya Sampai singgung Di khutbah Ini Pak MBM Ini yang paling Hancur Dimaki-maki Oleh golongan ini Pendukung golongan ini Begitu ya Jadi Saudara Saya Sudah seperti itu Makanan saya Sehari-hari Dimaki-maki Dan saya tidak berpikir Sedikit pun Melaporkan ke polisi Saya justru Memikirkan bahwa Apa Karakter saya ini Dibentuk oleh Makian-makian itu Jadi saya hanya Fokus marah Untuk hal yang prinsip saja Saya akan mengamuk Ya kalau untuk hal prinsip Kalau yang memaki-maki Itu biarkan saja Mereka memaki-maki Saya tidak akan laporkan Ke polisi Ya Ya Jadi saya kembali Ya Ketika Kita Melakukan apa Apa saja Di era sekarang Memang ini Siap setia Di Saya dalam tanda kutip Mengatakan Di bantai orang Yang tadi Bantai di Facebook Di Youtube Di mana-mana Jadi kita memang Harus siap Begitu Nah sekarang Misalnya Saya kembali tadi ya Dengan konteks Yang seperti sekarang Ini Kalau pelapor Sampai sukses Memasukkan ke penjara Apakah Misalnya media sosial Orang-orang Mata orang-orang Yang begitu banyak Yang melihat Langsung diam Bukan saja Begitu Saya kira Tidak Akan ada Banyak kritikan Mengalir Akan ada Banyak Apa namanya Serangan Mengalir Bukan saja Kepada pelapor Saya kira Kepada gereja Ya Dimana Kedua Hamba Tuhan Ini ada Itu pasti itu Jadi Konsumsi publik Dan itu akan Dibahas Di mana-mana Saya khawatir Saya khawatir Kalau tidak tahan Serangan Ketika memenjarakan Seseorang Yang mungkin Menurut undang-undang ITE Memang memenuhi Sarat untuk Masuk penjara Ya Menurut undang-undang ITE Tapi ketika Dia sudah masuk Saudara pikir Tidak Nanti Akibat Di belakang itu Gimana Apalagi Kalau orang Melihat Ini Masih punya Anak 7 tahun Seorang pendeta Yang memasukkan Penjara Pendeta juga Wah Saya sudah habis pikir Saya tidak bayangkan Misalnya orang-orang Seperti Paul Zhang Itu seperti Pendekar mabuk Itu kata teman saya Pak Joni Pak Joni Kandarani Itu seperti Pendekar mabuk Hantam sana Hantam sini Pokoknya hantam Kalau dia itu Pendekar gila Pendekar mabuk Ya Jadi Itu salah satu Konsekuensi Yang masih dipikir Jadi Saya tidak melihat Kalau sampai Pendeta Anda Ini masuk penjara Lalu itu merupakan Satu glorifikasi Bagi pelapor Satu Pemuliaan Dan merupakan Satu kemenangan Saya kok melihat Justru jangan-jangan Jadi bumerang Nanti setelah ini Setelah Seorang pendeta Sesama pendeta Dimasukkan ke penjara Nah mohon Bapak pelapor Juga Gereja Yang Bergaitan Terutama yang ada Di Sulawesi Utara Pikirkan baik-baik Konsekuensi Kalau saya Kalau saya Saran saya Mending ya Selesaikan secara Kristen aja Kalau memang Bu Hana ini salah Ya Selesaikan Tegur secara Kristen Kalau pelapor itu Ada salahnya apa Sehingga Bu Hana itu Mengkritik Melalui Facebook Ya Dikritik Sesuai dengan Aturan-aturan Yang ada Di dalam gereja Saya kira itu Lebih bagus Ya Saya tidak menakut-nakuti Tapi memang Sekarang ini kan Susah ya Misalnya Kasus polisi Tembak polisi itu Kalau zaman Orde baru Ya Itu Nggak akan muncul Lagi kasus itu Nggak akan muncul Di permukaan Apalagi Petinggi Polri ini ya Irjen ya Itu General Bintang 2 Yang tutup Dan banyak dukungan Dan terbukti Memang dia banyak Yang mendukung Skenaryonya Itu nggak muncul lagi Kalau di era Orde baru Tapi di era Sekarang Nggak bisa Seperti itu Orang tuanya Tidak terima Ada pengacara Yang menyambut Pengacaranya Juga gila-gilaan Buka-bukaan Akhirnya apa Berubah Semua skenario Hancur Semua Dan akhirnya Apa Terbuka Terang-berang Ternyata memang Pembunuhan Berencana Nah ini The power Of The social media Kuasa Atau Kekuatan Sosial media Kita nggak bisa Bayangkan Maka saya sendiri Sangat berhati-hati Sekali Sangat berhati-hati Dalam hal apa Saya hotbas Setiap saat Banyak musuh Ketika saya menegakkan Kebenaran Sangat keras sekali Jangan sampai Muriwali Kedapatan Joget-joget Di nightclub Orang foto Atau orang ambil video Eh pendeta Muriwali Joget-joget di nightclub Hancur saya Di media sosial Dan saya langsung Berarti jadi pendeta Era sekarang Tidak gampang Tidak gampang Mesti pikir Baik-baik Mau melakukan apa Mau laporin orang Ini Saya bicara Dalam konteks Kekristenan Karena Seorang pendeta Seorang Dan gereja Atau Kekristenan itu Selalu melekat Itu pelayanan Dan Dasar pelayanan Itu adalah Kas Seperti itu Selalu melekat Semacam itu Dan kalau sampai Media sosial Gara-gara kita Tidak bijak Menangani Satu kasus Lalu kemudian Media sosial Itu mengobrak Abri kita Sampai kita Bapak belur Ya kita Rugi sekali Sangat-sangat rugi Nah ini Himbawan saya Ya kepada Pihak pelapor Juga gereja Yang berkaitan Ya dalam hal ini GPDI Di Sulawesi Utara Sana Ya saya kira Menyelesaikan dengan Cara yang Kedalam Itu memang lebih bagus Kedua sekarang Dari aspek Bu Hanna sendiri Memang Bu Hanna ini Kurang pengetahuannya Tentang undang-undang ITE Ya Tapi sebetulnya Banyak kita pun Kurang pengetahuan Ya Cuma kan Bedanya Kita yang lain Ini belum ada Yang melaporkan Gitu aja kan Ya Pengacara lebih Tahulah itu ya Tapi Bu Hanna ini Ada yang melaporkan Jadi Memang Kenal Begitu ya Tapi Memang Bu Hanna kan Ada sesuatu yang Dia merasa dirugikan Maka dia Menulis-nulis Kalau dia rasa aman-aman Saya tidak rasa dirugikan Kan tidak mungkin Nulis-nulis Yang menyebabkan Pelapor tersinggung Kan begitu Tapi saya tidak mau Masuk ke sana ya Karena saya Hanya tahu sedikit Dan tidak Banyak boleh dibilang Tidak tahu apa-apa Tentang kasus itu Tapi Kira-kira seperti itu Nah Karena ketidak hati-hatian Menulis di media sosial Seperti ini Nah Bu Hanna ya Rugi Rugi memang Kalau sampai ada yang Memperkarakan Seperti sekarang ini Memang rugi Sehingga Bagi saya Kalau sampai Bu Hanna Masuk penjara Anaknya Kasian Anak-anak Kasian Ya Apalagi yang kecil Yang tujuh tahun itu Dan Memang ini Sulit Untuk posisi Bu Hanna Sehingga Mau tidak mau Kalau saya Memang sebelum Masuk ke pengadilan Lebih baik Damai Bu Hanna juga Inisiatif untuk Minta damai Kepada pelapor Pelapor Legowo Membuka diri Juga Menisiasi Perdamaian Dengan yang Dilaporkan Karena saya lihat Sama-sama rugi loh Tidak ada yang untung Disini Nanti lihat aja Saya sudah Meramalkan Tidak ada yang untung Dua-duanya Akan babak belut Kalau dilanjutkan Kita tidak tahu Ya Saya tidak tahu juga Bagaimana Pengacara hukum Sorry Pengacara daripada Bu Hanna ini Itu disediakan oleh Pihak Budi Asali Itu Sepertinya Keponakan Pak Budi Asali Pak Dipo Pak Dipo ini Saya kenal baik Saya kenal secara pribadi Karena saya hotbah Di gereja Pak Dipo Ini Itu GBI Gereja Battle Indonesia Itu Dua kali Itu di Surabaya Gereja Pak Dipo Pak Dipo ini adalah Pengacara daripada Bu Hanna sekarang Tapi kami disini Grup ini RBS ini Saya tidak mewakili RBS Maksudnya RBS dan saya Itu tidak masuk ke sana Karena itu urusan Pak Budi Asali Masalah itu Tapi maksud saya Kan Bu Hanna ini kan juga Tentu pengacaranya Siap-siap Bagaimana Bagaimana Sehingga saya melihat Tetap saja Dua-duanya akan Babak Belur Percayalah Tidak akan segampang Itu masuk ke penjara Tapi Kalaupun Masuk penjara Pelapor pun Tidak akan Babak Belur Dan Kuatirnya saya Gereja Tidak akan ikut Babak Belur Nanti Saya serius Saya sangat Kalau menganalisis Itu sangat-sangat Pajam Sangat-sangat detail Ya Jadi bagi saya Bu Hanna Selama masih ada Waktu Manfaatkan untuk Damai Tidak apa-apa Damai Alkitab berkata tadi Rendahkan diri kita Jangan terlalu Apa namanya Kalau tidak mendapat Keadilan itu Atau merasa dirugikan Langsung ini Harga diri Begitu naik Begitu tinggi Jangan Kita harus merendahkan diri Demikian juga pelapor Harus juga Merendahkan diri Semua ada Salahnya Sama-sama ada Salahnya Menurut saya Ada salahnya Sama-sama salah Jadi selesaikan Dengan cara Alkitab Itu lebih bagus Biar enggak Babak Belur Dua-duanya Ini masih ada Waktu Masih ada Waktu Sebelum masuk ke Pengadilan Dibereskan Nanti Laporan dicabot Semua selesai Sama-sama senang Sama-sama untung Dan selesainya Pake cara Kristen Bukan pake cara Pengadilan Saya bicara Sampai sini Pak Patar Ya